Ma'ashirul ikhwah rahimakumullah Kita lihat Orang-orang yang umurnya 40 tahun Bangun vila Kalau di daerah Purwujo dimana vilanya misalnya Hah? Gak ada Oke lah orang-orang Jakarta Umur 40 tahun, 50 tahun Sukses bangun vila Bangun vila di Bandung Bangun vila di Bogor Udah bangun vila Selesai nih Vilanya dua hari mati Dia belum pernah menempatin vila itu Kena serangan jantung Kena apa Seorang syekh cerita Ada seorang laki yang kaya raya Dia membangun rumah apartemen Disebutkan Miliaran yang dia keluarkan Untuk membangun rumah itu Setelah selesai Kena serangan jantung Dikunjungin sama sohibnya Wetika sudah mau mati nih kata dia Maka dikatakan Eh dimana menurut Intin nih Istri Ana nih Kalau Ana mati Kawin lagi dia Rumah ini dinimatin sama dia dan suami dia Betul Antum bisa bayangin Kadang kalah kita menumpuk dunia bukan Untuk diri kita Yang menikmatin Orang lain Disebutkan ada seorang juga Yang membangun Villanya Villanya tuh dikasih Marmernya dari batu Batu Yang dari Brazil tuh apa namanya Onik Sekarang kan musim batu akik nih ya Antum kadang kalah orang punya Koleksi akik Seratus akik di lemarinya Ada yang dia bawa mati Satu pun gak ada yang dia bawa Bahkan akan dilepas sama anaknya Kalau bapaknya mati pakai akik Akan dibiarin sama anaknya Oh coba eman-eman pak Bapak mati Ibunya Ketika mati Dengan kalung emasnya Dan gelang-gelang emasnya Cintin emasnya Apa anaknya tega Membiarkan emas Bukan tega sama ibunya ya Tega sama emasnya itu Dibawa mati ibunya Gak akan tega dia Ya salah siapa Ibu tidak mensedekahkan Kalau ibu sedekahkan Ibu akan bawa ke kuburan Tapi sekarang itu hak kita Iya hak ahli waris Dilepas Nih yang saya cerita Ada seorang membangun villa Kemudian Lantainya itu pakai batu Onik Dikatakan sampai dua tahun setengah Dia menghiasi villanya itu Kurang beberapa hari Udah selesai nih Dia mau datang ke villa itu Mati aja Dan itu realita Yang tidak bisa dipungkirin Apa kita tetap Akan menjadi budak-budak dunia Kunumin abna'il akhirah Jadilah kalian dari Anak-anak akhirat Karena dunia ini Kini akan hancur Lebur Yang kita bawa Tuhannya Yang kita sedekahkan Dan amal surah kita Rasul salallahu alaihi wasallam Pernah bertanya kepada para sahabat Ayukum Malu warisihi Ahabu ilahi min malih Siapa diantara kalian Yang harta Ahli warisnya Lebih dia cintai Daripada harta dia Kata Para sahabat Nggak ada rasul Semua pasti lebih cinta Dengan harta dia sendiri Masa cinta dengan hartanya orang lain Dengan harta ahli warisnya Kata rasul salallahu alaihi wasallam Maluk Hartamu itu Ma'akaltahu fa'afdait Yang kau makan Kemudian habis Jadi kotoran Wa ma'labistahu fa'afdait Yang kau pakai Kemudian jadi usang Wa ma'anfaqta fa'abqait Dan yang kau sedekahkan Kemudian kau simpan Selain itu adalah Hartanya ahli Waris Rumah Walaupun sertifikat Atas nama kita Perusahaan Milik kita Semua sandal Yang kita pakai Semua yang milik kita itu Akan kita tinggal Kecuali yang kita sedekahkan